Halo teman-teman channel Motorplus, kembali bersama Gouje Nah, kali ini kita kembali lagi untuk membahas helm baru nih teman-teman Jadi di samping gue nih, seperti kalian lihat, udah ada kardus KYT Dan tentu saja mungkin kalian sudah memprediksi, ini adalah helm terbaru dari KYT, yakni KYT DCT Nah, moto seperti apa helmnya, fiturnya apa aja, lalu gimana sih impresinya ketika dipakai pertama Simak video ini, sampai selesai teman-teman Oke teman-teman, jadi ini adalah, didalamnya ada helm kayak KYT DCT Mungkin gue agak sedikit terlambat begitu mereviewnya Karena emang, jujur aja nyari helm ini agak susah gitu Karena waktu itu emang dia launchingnya, seperti di video gue sebelumnya, di bahas NHK S1GP Pro Itu launchingnya di PRJ dan di PRJ pun agak susah nyarinya juga Karena memang helmnya salah satu yang paling dicari gitu teman-teman Untungnya sekarang gue udah dapet, kita buka aja nih helmnya Kondisi kardusnya juga udah mulai ini nih, karena emang Mungkin waktu pengirimannya agak kurang bagus ya Jadi ini kardusnya udah agak jelek dan ini adalah helmnya Ini helmnya baru gue buka hari ini Jadi, ya seperti biasa disini ada instruksi manual dan ada beberapa stiker nih disini Ini kardusnya gue taruh dulu karena emang ya cukup mengganggu ya teman-teman Kondisi kardusnya juga ada jelek, taruh bawah aja Ini kita lihat dulu bagian disininya Mungkin ada yang penting gitu Karena gue sendiri jarang juga ngeliat ada apa aja di bukunya ini Ya disini bukan kartu garansi ya Jadi teman-teman, jadi ini emang sebatas untuk panduan pemakaiannya Terus pemakaiannya, terus apa gimana buka visernya gitu-gitu Semuanya ada disini Disini ada stikernya seperti gue bilang, nah kita langsung buka nih serang helmnya Masih terikat teman-teman Nah ini dia helmnya, KYT DCT Jadi, ini helm emang secara desain dia tuh berbeda ya dari helm NHK S1 GP Pro yang pernah gue review sebelumnya Ini helmnya nih, disini kebetulan Jadi ini emang, dia tuh desainnya lebih cenderung kayak buat penggunaan motor-motor Matic yang mungkin motor-motor Matic Harian gitu, bukan yang motor-motor sporty gitu Jadi ini desainnya bener-bener yang kayak bisa dipakai sama orang Baik cowok atau cewek gitu ya Karena emang desainnya tuh bener-bener ya standar sih Menurut gue nih desainnya standar banget dan apa ya Istilahnya Eropa banget sebetulnya Karena KYT sendiri kan emang dia sudah bekerja sama gitu ya Membeli pabrik dari helm Somae di Italia Jadi mungkin sekarang dia desainnya sudah mulai lebih ke Eropa-Eropan Dan emang sebelumnya helm ini, kalau kita baca gitu teman-teman Emang helm ini sudah meluncur duluan gitu di Eropa sana Karena emang mungkin di Eropa yang cukup laku adalah helm-helm dengan desain seperti ini gitu Untuk penggunaan harian gitu kan Untuk pakai motor Matic atau mungkin motor-motor CC kecil gitu Nah kita bahas dari desain, udah karena menurut gue nggak ada yang menarik gitu ya Dari desain, disini cuma ada ventilasi dua, segala macam Dan yang unik juga disini kuncian visornya dia agak beda gitu Bentuknya bulat gini Terus kita lihat di area vesernya Vesernya juga belum flat, dia masih cembung Dan juga ada double vesernya disini Oh disini, sorry disini Ini double vesernya Nah, kalau misalnya gue pegang ini Busanya itu, ya menurut gue nggak jauh beda sih sama helm-helm KYT Halves Yang sebelumnya pernah gue punya gitu Gue pernah punya KYT NFG NFG mungkin bisa, menurut gue sedikit lebih nyaman dari helm ini Harusnya ya begitu, tapi gue juga belum nyoba helm ini Ini lebih Cenderung busanya tuh kayak helm-helm KYT yang Kayak Yang gue punya tuh sekarang KYT Galaxy R gitu Ini mirip banget Karakter busanya, empuk sih Dan harusnya dia juga bagus dalam menyerap keringat Tapi gue ngerasa disini Kayak Ya biasa aja sebetulnya busanya Tapi harusnya dipakai tetap nyaman sebetulnya Dan disini adalah Pengancing ya teman-teman Dia pengancingnya pakai model micro-lock Jadi kayak strap biasa Kalau misalnya ini di helm yang ini NHKS 1GP Pro dia pakai double ring Kayak helm-helm full-face Sementara disini Dia pakai micro-lock Kalau gue Seperti yang pernah gue bilang sebelumnya Kalau misalnya Gue cari helm atau beli helm full-face itu Eh sorry helm half-face itu Gue butuhnya untuk penggunaan harian gitu ya Micro-lock ini udah cukup banget sih buat gue Karena pemakaiannya gak ribet Jadi kita kan tinggal strap gini aja Kalau misalnya kita pakai double-d-ring gitu Misalnya cuma jarak deket-deket Atau mungkin ya sekedar ke minimarket gitu ya Atau mungkin kalian mau saat Jumat gitu misalnya Ya kalau pakai double-d-ring tuh Kadang kita makanya gak bener gitu Kalau micro-lock kayak gini kan Kita cuma ya tinggal buka-tutup aja gitu Dan menariknya disini ada Kayak tambahan busa nih di bagian dagu Jadi nanti di bagian dagu itu Kayak ada tambahan busa gak langsung tali doang Dan ini biasanya gue temuin di helm-helm Eropa Kayak gue pernah punya LS2 Ini ada kayak gininya Tapi tentu saja Karena ini cuma diikat sama velcro Dan sewaktu-waktu nih velcro ini kan bisa rusak gitu temen-temen Ini round banget nih hilang nih pasti Sewaktu-waktu gitu ya Tapi ya sebesar mungkin jangan sampai hilang Karena ini mempengaruhi kenyamanan juga Nanti di bagian sini ya bagian dagu Oke dan oh ya sekedar info Emang di KYT yang DCT yang beredar di mana Di Indonesia ini Ukuran M ini justru udah paling kecil sebetulnya Ini kebetulan gue dapet helmnya emang di PRG di hari-hari terakhir gitu temen-temen Dimana size-nya itu udah dikit banget Jadi pilihannya tuh cuma ukurannya M sama L Dan warna pilihannya udah dikit banget Dan ini gue dapetnya kebetulan cuma warna putih di ukuran M Jadi ini kan ada dua pilihan shell gitu ya Ukuran M sama L Kalau yang M ini dia yang lebih kecil gitu temen-temen Sementara ada yang ukuran shell yang lebih kecil itu ukuran shell L Tapi kalau sebelumnya sempat gue pegang gitu ya Di area PRG itu ukuran itu gak jauh beda sebetulnya Tapi emang gue kan butuh untuk dipakai REN Jadi gue beli dengan ukuran M ini gitu temen-temen Sementara ukuran busanya gitu ya paddingnya gitu Sebenernya sampai kalau gak salah yang dijual di Indonesia ini Dari S sampai XL Jadi yang paling besar tuh double XL tuh gak ada Jadi mentok sampai XL kalau gak salah Jadi temen-temen nanti bisa cari di toko-toko helm Tapi ukuran paling kecilnya tuh harusnya ukuran M ini gitu Nah kita bakal coba pakai temen-temen Tapi sebelum pakai kita copot dulu nih Stiker yang menempel di fashionnya Nah kita copot Di sini Agak gue lupa jelasin Jadi di area stikernya ini dijelasin Dimana ada beberapa fitur dari Kayak TD City ini Dari ada dua cell Dari udah gue jelasin Lalu ada slot buat kacamata Jadi temen-temen yang emang Paya kacamata Harusnya ini cocok nih Buat penggunaan harian Karena emang Buat rider-rider yang kacamata Apalagi mungkin yang frame-nya agak tebal-tebal gitu ya Mungkin agak sedikit mengganggu Kalau emang busanya tuh terlalu nge-press gitu Tapi sekarang rata-rata helm tuh udah dikasih Kayak slot kacamata Jadi kalian tuh gak bakal ketekan disini Karena pasti sakit kan disitu Terus disini juga ada fitur Dimana busanya juga bisa dilepas Terus di visornya tuh juga ada anti-scratch Terus juga ada slot buat intercom juga disini Temen-temen gitu Kayak lanjut Gue bakal ngasih impresi Bagaimana sih makanya Nah ini jujur aja Mungkin gak Bukan karena masih baru Tapi ini gue ngerasa Buat buka visor ini Gue harus Lumayan ekstra gitu Masih agak berat gitu sebetulnya Terus kita lihat di Double visornya Oh gak ada Dia gak ada stikernya Jadi kita pake ini Temen-temen Gimana rasanya Kayak TDC ini Oke Kita pasang Nah temen-temen Ini bisa terlihat ya Sebenernya Ini size M Size yang Sebetulnya Waktu gue beli di pad ini Katanya ini size yang Udah yang paling kecil waktu itu Karena mungkin stoknya udah Mulai habis gitu ya Dan ini gue ngerasa dengan Gue tuh biasa pake helm tuh Malah kadang L Kadang XL gitu Tergantung padding-nya Atau busa yang disediakan helm itu Tapi ini helm Dengan ukuran M aja gitu ya Jadi gue merasa Masih agak longgar gitu Terutama di Bagian pipi-pipinya sini Terus di bagian Bagian belakang kepala Ini masih Masih longgar banget sebetulnya Misalkan kita pake segini nih Ini gue pencengin lagi gitu ya Nah Itu gue masih Ngerasa kayak ada ruang kosong Sebetulnya Tapi gak oblak-oblak banget sebetulnya Jadi Kayak Tapi paling kerasa itu Di bagian sini Nah ini mungkin Buat slot kecamat ya Tapi karena gue gak pake kacamata Gue gak bisa nyobain sebetulnya Tapi nanti gue cobain Mungkin di compare sama Temen gue yang pake kacamata gitu Tapi ini gue ngerasa Emang helm ini Impresi pertamanya adalah Enteng banget temen-temen Jadi Emang secara bobotnya Dia kalau gak salah Cuma sekitar 1200an lah ya 1,2 kilo Jadi biarpun dia bahannya Bukan karbon gitu Ini helm cocok buat harian Buat kalian yang mungkin ya Rendingnya mungkin Sehari-hari itu lumayan jauh sebetulnya Jadi Kepala kalian tuh gak bakal Cepet capek gitu Dengan pemakaian kayak TD City ini Ini helm Enteng banget gitu Dan juga Buat gue ya Untuk busa Gue selalu Ngerasa Kalau kayak itu Busanya Dibilang bagus banget juga Enggak gitu ya Tapi Nyaman aja gitu sebetulnya Kalau kita compare sama Mungkin sama NHK S1 GP Pro gitu Kalau busa Gue ngerasa dia biasa aja lah Tapi Kalau misalnya Untuk beberapa helm kayak itu Yang pernah gue punya itu Ya dia untuk nyirap keringat Bagus Cuma ya Seperti gue bilang Gak ada kesan istimewanya gitu Tapi dari impresi pertama Pertama kali gue nyobain helm ini Selain enteng ya Rasanya masih longgar aja gitu Mungkin temen-temen yang mungkin Biasa pakai ukurannya S gitu Ini agak susah Jadi Kalian tuh Misalnya mau Pakai helm ini gitu Kalian tuh nyobain dulu Karena mungkin ukuran selnya Cuma ada dua gitu Terus Pilihan ukuran busa juga Gak seberapa banyak Kalian Mungkin agak terbatas Dan kalau misalnya Kepala kalian yang mungkin Lebih kecil dari gue itu Agak ngerasa Terlalu longgar sebetulnya Jadi kalau temen-temen yang Mungkin biasa pakai ukuran M Atau mungkin S Mending dicoba dulu sih helmnya Takutnya mungkin kalian Malah gak nyaman gitu ya Jadi Tapi untuk temen-temen yang Mungkin biasa pakai L Atau mungkin XL Kalian Gue saranin buat Turunin satu step lah Untuk bisa pakai Kayak TD City ini Jangan Pakai size yang biasa gitu ya Tapi memang paling betul Seperti pernah gue jelasin juga Di video-video sebelumnya Kalau kalian mau beli helm Memang pas Gue saranin untuk datang ke Toko helm gitu ya temen-temen Buat ngerasain nih Enak lah di kepala Karena helm itu Kadang kita ngeliatnya keren Tapi Ternyata helmnya gak nyaman Di kepala gitu Oke ini Misalnya gue tutup visernya Oh iya karena Helm Si KTD City ini Emang dia modelnya Gak terlalu full ya Jadi kayak Ngerasa ada Ini Agak lumayan terbuka lah Gitu temen-temen Jadi ya ini emang Penggunanya itu Lebih cocok ya Naik-naik netik Yang mungkin Ya kalau sekarang mungkin Kayak metik-metik Biasalah kayak Scoopy gitu ya Atau mungkin Kalian punya Vespa Atau punya Piaggio gitu Ini cocok sih Tapi ya Menurut gue kemungkinan Buat naik motor sport juga Tergantung emang Seleranya kalian aja gitu Atau punya motornya apa Tapi Di bagian sini nih Bagian dagunya Atau bagian samping sini Semua Ini gue ngerasa Kayak agak terbuka aja Dan ini emang Helmnya bukan helm sporty Sebetulnya temen-temen Jadi kalau helm sporty Seperti kan yang seperti ini nih Ini halves yang agak sporty Sekarang yang emang lagi musim Kalau ini emang Lebih cenderung ya Ini buat helm harian Bener-bener helm Enak lah buat harian Harusnya gitu temen-temen Nah ini kita tutup Cara visibilitas oke Ini visornya lumayan lebar Tapi emang dia belum Dibekali dengan Anti imbunnya Karena emang Dia harusnya ada Paket penjualan dengan Pinlock Tapi sayangnya Waktu gue beli Pinlock yang Dia pake pinlock 120 Pinlocknya dia belum ada Gitu temen-temen Terus Nah disini dia juga ada Double visornya Mana Oh sorry Ini menarik ya temen-temen Dari KTDCT ini Posisi double Visornya tuh agak beda Kalau helm- helm biasanya kan Biasanya disini nih Dekat-dekat Ya dekat-dekat Slot yang Visor yang disebelah kiri ya Tapi kalau si DCT ini Dia ada posisinya Disini nih Di bawah Gimana nih Ah Masih agak keras temen-temen Sorry Jadi nah Ini double visornya Menurut gue Cukup ke bawah Cukup menutupi mata Tapi kayak disini tuh ada Ada apa ya Ini kayak Ya ini sebenernya Buat tempat hidung Tapi buat gue Ini masih terlalu jauh Ini mungkin hidung-hidung Dia desainnya buat hidung-hidung Orang bule Kalo yang hidungnya gede-gede gitu ya Jadi bisa slot disini Tapi untuk Kalau misalnya Kalian trading dalam kondisi Panas gitu Atau mungkin pagi-pagi Sering silo Ini ketutupannya Enak nih Dia sampai bawah Ini sampai bawah banget Jadi Misalnya tutup begini Terus kita naik motor begini kan Nah ini Sinar matahari tuh Alasanya gak bikin kalian silo ya Dan satu lagi temen-temen Ini ternyata Kalau misalnya gue tutup Gini fashionnya Nah ini Sebenernya lumayan kedap loh Temen-temen Jadi kayak Kedapnya tuh Kalian tuh kayak Serasa pake helm full face Sebetulnya Jadi kayak Misalnya Ini helm half face gitu ya Ketika kalian visor tutup Biasanya kan masih ada suara Breasing segala macem Tapi kalau di helm Ketet DCT ini Ini kayaknya Udah kedap banget gitu Gue ngomong dengan Kondisi visor tertutup tuh Kayak Kerasa bergema gitu Dibandingin waktu Gue nyobain si NHK S on GP Pro Atau mungkin gue pake helm Helm Halves yang gue punya sebelumnya Nah ini Buat ngebukanya itu Temen-temen ternyata Ini gue kira udah full ya Tapi ternyata Kan ini belum full nih Ternyata masih bisa Ditekan lagi gitu Sampai bunyi gitu Jadi emang Kalau misalnya kalian Ngeaktifin double visor ini Emang agak apa ya Agak keras sebetulnya Jadi Ketika mau nurunin keras Dinaikinnya juga Keras gitu Terus harus Bener-bener sampai mentok Ada bunyi klik gitu Tapi Ya Mungkin ini awalnya aja ya Karena ini helmnya juga Masih baru banget Baru gue buka Tapi ini kayak gini nih Jadi susah tuh Tapi kalau misalnya Kalian udah biasa ya Harusnya gak cukup Mengganggu sih Dan ini emang Gue pake Ngomong udah agak lama gitu Temen-temen Ini gue gak ngerasa berat Sama sekali gitu Jadi ini salah satu helm Yang mungkin best buy lah Untuk kalian yang butuh helm Buat dipake harian Mungkin Tempat kerja kalian lumayan jauh Atau mungkin kalian sehari-hari Pake motor gitu Kayak kurir Atau mungkin ojek online gitu Ini salah satu helm Yang cukup nyaman sebetulnya Dari segi busa Mungkin biasa Tapi gue Lebih sukanya itu Dari segi bobot gitu Ini bener-bener Gak bikin kepala capek gitu Dan mungkin kalau Dipake touring pun masih oke lah Tapi kalian Seperti gue bilang Ini kan harusnya Bisa dipasangin pinlock Tapi kalau kalian touring Harusnya bisa dipasangin pinlock dulu Biar Fizer nya gak berembut Ketika landing dalam kondisi hujan Nah ini Kita buka Dan juga teman-teman Helm-helm Seperti ini kan Sekarang itu Pasti ada Slot intercom nya Disini udah ada Slot intercom nya Disini tapi Kayaknya secara posisi Dia agak terlalu Ke belakang sih Tapi nanti mungkin Kita bakal coba sih Disini dia bener gak sih ya Posisi slot intercom nya Dan ini Kalau kalian lihat nih Busanya tuh sebenarnya Nah ini Kayak apa ya Biasa dan Cukup tipis sih Sebetulnya untuk area TV nya Tapi menurut gue Sih Kalau untuk penggunaan hari ini Ya cukup-cukup aja Tapi gue ngerasa nih Busanya tuh Kayak terlalu tipis aja gitu Untuk ukuran M Biasanya ukuran M tuh Kayak lebih tebel gitu Ini kayak Malah kayak ukuran L Makanya gue ngerasa Mungkin agak oblak aja Dipakenya gitu Nanti gue beresin Karena gue bakal kasih Lihatnya kalian Di posisi slot intercom nya Terus ya Bagian busa atasnya Ya biasa gitu Gak ada Gak ada fitur lainnya gitu Temen-temen Gue harus nyobain dulu Mungkin gue bakal kasih review juga Ntar di kolom komentar Gimana review helm KT DCT ini Oh ya untuk harga Untuk harga sendiri nih Gue beli Waktu itu di PRG itu Harganya 760 ribu Yang polos ya Kalau yang motif itu 820 Kalau gak salah Beda sekitar 60 ribuan Tapi mungkin di harga-harga Nanti di toko helm Atau mungkin di toko non Mungkin agak bisa Sedikit berbeda gitu Tapi juga jangan sampai Harga itu tergoreng Kayak beberapa Tipe helm gitu Temen-temen Tapi emang Memang sekarang tuh Lagi musim kan Ngegoreng-goreng Urusan helm gitu Temen-temen Oke temen-temen Kayaknya segitu aja nih Buat unboxing Dan mungkin review singkat Seputar helm KT DCT ini Dan mungkin ini bisa jadi Salah satu referensi kalian Yang emang lagi nyari Helm half-face Buat harian gitu Temen-temen Salah satu nilai plusnya adalah Helm KT DCT ini Biarpun gue pake cuma sebentar gitu ya Ini helm enteng banget Gak bikin pegel di leher Di kepala gitu Temen-temen Karena emang bobotnya yang Cukup enteng gitu 1200 Tapi Menurut gue ada beberapa Sisi minusnya juga Salah satunya adalah Size-nya mungkin Agak terlalu besar gitu Jadi temen-temen Yang mungkin kepala yang lebih kecil dari gue Agak sedikit kesulitan gitu Untuk bisa mendapatkan size yang tepat Karena Gue sendiri biasa pake L Ini pake M tuh Masih terasa oblak gitu Temen-temen Tapi temen-temen Kalau misalnya kalian ada Kolom komentar Ada komentar Atau pertanyaan Atau mungkin request gitu ya Seputar helm Atau mungkin seputar tips motor lain-lainnya Bisa tulis di kolom komentar di bawah Sekian video dari gue Sampai ketemu di video-video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton